Oke kita lanjut soal nomor 1 Membahas suhu dan kalori Bagian asesmen harian Tara mengukur suhu minyak goreng Yang sedang dipanaskan Menggunakan Termometer celsius Menunjukkan hasil Berarti di celsius itu Dia terukur 60 derjat Nah terendah celsius kan 0 sampai 100 Ya kan Pada waktu yang bersamaan Ia juga mengukur suhu minyak goreng tersebut Menggunakan termometer buatan sendiri Dimana nama termometernya Termometer P ya Menunjukkan hasil 150 derjat Bila titik tetap atasnya 240 Berapa titik tetap bawahnya Nah jadi ini caranya banyak ya Kalau kakak gunakannya atas kurang bawah Atas kurang tengah Atas kurang bawah Atas kurang tengah Berarti c sama dengan p 100 kurang 0 Per 100 kurang 60 Sama dengan 240 kurang B Per 240 kurang 150 Ini adalah 100 per 40 Sama dengan 240 kurang B Per 90 Ya kan Ini coret Bagi 2 5 Bagi 2 ini 2 Nah ini gak bisa dicoret ya Kita kali silang Berarti 2 dalam kurang 240 kurang B Sama dengan 5 kali 90 Kalikan ke dalam berarti 480 dikurang 2B Sama dengan 450 ya Nah kita pindah ruas 480 dikurang 450 Sama dengan 2B Nah jadi ini kalau dikurang adalah 30 Sama dengan 2B Berarti dibagi 30 per 2 Sama dengan B Jadi dapatnya adalah 15 derjat B ya Jadi titik tetap bawah Di termometer P itu adalah 15 derjat Sehingga jawabannya adalah Yang A ya Sama dengan B